Yang memirsa sebanyak 80 kg lebih narkotika jenis ganja dimusnahkan Kapolda Jambi memusnahkan narkotika tersebut setelah menerima putusan tetap dari pengadilan negeri Bangko sementara pihak kepolisian terus memburu pelaku pemilik puluhan kilo narkotika jenis ganja Kapolda Jambi Irjenpol A. Rahmat Wibowo bersama Verkopimda Kabupaten Merangin memusnahkan puluhan kilo narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh warga Kabupaten Merangin beberapa pekan lalu Pemusnahan ganja tersebut setelah pihak kepolisian mendapatkan putusan dari pengadilan negeri Bangko terkait temuan puluhan kilogram narkotika jenis ganja Seluruh narkotika jenis ganja tersebut dibakar di sebuah tempat yang disiapkan dan pembakarannya pun diawasi agar asap yang ditimbulkan tidak berdampak kepada masyarakat Meski dimusnahkan namun sebagian barang bukti jenis ganja disimpan untuk kepentingan penyelidikan sebab pihak kepolisian hingga saat ini masih terus memburu pelaku yang diketahui bukan warga Kabupaten Merangin Pemusnahan ganja yang ditemukan oleh masyarakat Kabupaten Merangin khususnya di desa Mentawa bersama dengan tim catres narkotika harus merangin yang kurang lebih ada temuan di kurang lebih 80 kilogram jenis ganja dimana temuan tersebut hari ini sesuai ketertapan daripada pengadilan negeri kami lakukan pengusnahan dan kami sisihkan untuk sebagian untuk alat bukti sebagai dalam proses penyelidikan Puluhan kilogram narkotika jenis ganja tersebut sengaja dibuang oleh pelaku di pinggir jalan karena gerak gerik pelaku sudah diketahui oleh pihak kepolisian Eko Saputra, JTV, melaporkan